oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel youtube gue dan apa kabar kalian disana semoga dalam keadaan baik-baik saja sehat selalu dilimpahkan rizkinya dilancarkan segala urusannya dan dijauhi dari segala macam penyakit yang ada di muka bumi ini amin 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 oke di video kali ini gue pengen coba untuk membandingkan 2 soundcard eksternal tipe F998 dan tipe X50 yang F998 ini udah ada branding TAP Studio nya tapi yang lain juga ada yang jual tanpa branding TAP Studio dengan kisaran harga sekitar 220 sampai kisaran 230 tapi untuk yang X50 harga kisaran 250 sampai 280 kalau kalian pengen beli keduanya kalian bisa cek link di deskripsi tapi sebelum beli tonton dulu video ini sampai tuntas ya karena gue bakal coba untuk membandingkan kualitas suara dari kedua soundcard ini agar kalian tidak pusing untuk memilih soundcard ini ya oke untuk build quality dia build quality nya sama dengan menggunakan plastik dan solid dua-duanya juga enak tidak ini ya tidak bukan build quality yang abal-abal gitu ya cukup lumayan lah dan dari tombol-tombol juga dia udah menggunakan tombol silikon jadi tidak sakit saat ditekan kemudian untuk lampunya nih ya ambient light saat openingnya eh kita matiin dulu lampunya nih biar kelihatannya oke kita coba nyalain oke cakep oke untuk openingnya hampir-hampiran sama ya tapi warnanya kayak akan warna yang F998 kemudian ada beberapa perbedaan pastinya dari kedua soundcard ini yang jelas kelihatan adalah indikator baterai yang X50 ini dia tidak punya indikator baterai habis atau penuhnya kemudian kalau untuk indikator LED yang microphone ini headphone ini untuk yang di F988 ada disini semua knob control X10 semuanya putar sementara untuk yang F988 ada yang knob control up and down untuk monitor dan accompanying instrument keduanya juga sudah punya system elimination dan denoise nah kemudian perbedaan yang paling menonjol itu ada di bagian interface nya jadi kalau untuk yang X50 dia punya colokan 2 mikrofon untuk jack 3,5 mm jadi kalian bisa pakai untuk podcast cuman untuk yang F998 dia colokan mikrofonnya hanya 1 ya jadi dia diganti dengan colokan live yang ada 3 disini ya ada 3 buah jadi kalian bisa live dengan 3 smartphone yang berbeda di 3 aplikasi yang berbeda sementara untuk yang X50 dia hanya 2 jadi mungkin digeser kali ya tapi untuk yang lain-lainnya sama kayak inputan untuk chargingnya terpisah untuk visinya juga terpisah oke untuk bagian interface nya hanya itu perbedaannya jadi kalian bisa pilih yang mana ya sesuai dengan kebutuhan kalian kalau misalkan untuk sendiri kalian bisa pilih yang F998 tapi kalau misalkan untuk berdua mic nya ada 2 kalian bisa pilih yang X50 oke sekarang kita coba untuk tes kualitas suaranya seperti apa dengan menggunakan mikrofon SF920 dan mikrofon BM800 biar ketahuan kualitas suaranya kedua soundcard ini jadi lebih bagus F998 atau X50 yuk kita langsung aja tes oke kenceng banget lihat oke kali ini gue ada coba untuk menghubungkan soundcard eksternal F998 ini ke smartphone yang gue punya gue ngerekam pakai Samsung Note 8 dengan mikrofon SF920 volume mikrofon juga ada disini ya gak full kita coba naikin ini adalah volumenya di angka 12 triple bass nya triple mid dan bass nya juga bisa kalian mainin sesuai dengan keinginan kalian untuk kualitas suara yang kalian mau disini aja kali ya dan ini adalah volume mikrofonnya jarak gue dari mikrofon pun ini sekitar dua jari ini tiga jari ini empat jari dan ini lima jari kalau mikrofonnya full baru jadi suaranya lebih jauh ya ini lima jari aja udah bisa ketangkep ya kualitas suaranya seperti ini terus kalau kita ngomong itu lampu yang ada di bagian pengaturan akan menyala sesuai dengan apa yang kita bicarakan ya nadanya ya bahkan disini juga ada tuh jadi ada getaran-getaran maut gitu ya tapi untuk bisikan-bisikan gaib kayak noise kayak gitu gak kedengeran sih disini ya apalagi dia punya elimination dan denoise yang bisa kalian aktifkan ini gue menggunakan mikrofon SF920 noise nya gak kedengeran di headset cuman gue gak tau apakah di hasil recording kedengeran jadi kalian bisa dengarkan menggunakan headset ya eho nya kita besarin kita besarin ya eho nya termasuk yang tidak terlalu beringas ya untuk eho nya jadi eho nya tuh standar banget dan tidak ngebunuh untuk yang suara aslinya ya oke dan itu adalah kualitas suaranya dengan menggunakan mikrofon SF920 jadi kalian bisa pilih ya SF SF lagi F998 ataukah soundcard SNL X50 tapi yang X50 kan belum dites ya langsung aja kita tes atau ganti dulu ini mikrofonnya lebih baik kita coba untuk mengganti dulu mikrofon dengan menggunakan mikrofon BM800 oke 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 kali ini gue udah coba untuk mengganti dengan mikrofon BM800 dan kalian bisa dengar kualitas suaranya disini gue jaraknya dua jari tiga jari empat jari mengecil ya di acet tapi gue ngerti di acet recording kalian bisa dengar sendiri kita besarkan volume micnya maksimal triple middle dan bassnya maksimal biar bisa kedengeran ya perbedaan antara SF920 dan mikrofon BM800 jelas banget yang SF920 itu lebih kencang di headset dan cocok dipakai untuk live streaming ini adalah kualitas suaranya dengan menggunakan mikrofon BM800 ya tanpa proses editing apapun jadi kalian nanti bisa membandingkan sekarang langsung saja kita cek soundcard external X50 dan kalian nanti bisa mengkomparasikan untuk kualitas suaranya oke tes 1,2,3 ini posisi kecil ya oke oke kali ini gue ada coba untuk meng-input si soundcard external X50 ini ke smartphone gue yaitu Samsung Note 8 dengan menggunakan mikrofon SF920 volume-nya juga tidak banyak ini kita ke setengahin dulu mana sih ikonnya ini kali ya ini setengahin dulu ini jarak gue dengan mikrofon 2 cm 3 cm eh 3 cm 2 jari 3 jari 4 jari 5 jari ya masih bisa ketangkep kalau menggunakan SF920 kita coba untuk pullin ya ini maksimal untuk volume mikrofonnya tanpa menggunakan reverb oke apakah noise-nya tetap ada bisikan gaibnya tetap ada atau tidak jelas tidak ada tidak kedengeran disini kemudian reverb-nya kita coba untuk besarkan reverb ini full ya triple bisa kalian mainin sama bass-nya jadi disini cuma ada triple sama bass beda dengan yang F998 yang dia punya low, mid dan high tapi disini cuma triple sama bass-nya doang ya jadi menurut kalian lebih bagus yang mana gue sih menurut gue lebih enak yang F998 dari harga juga jauh lebih murah hanya saja kekurangannya itu dari inputan mikrofon yang hanya cuma satu sementara untuk yang X50 dia inputannya ada dua jadi kalau misalkan kalian pakai untuk podcast itu bisa dua mic sementara yang F998 yang gak bisa bisa aja sih pakai colokan headset cuman kayaknya gak akan maksimal untuk kualitas suaranya oke dan ini adalah kualitas suaranya tapi kedua sound cut ini punya sama-sama sistem denoise dan elimination yang bisa meng-cut bisikan-bisikan gaib ya kita coba untuk menggunakan mikrofon BM800 sama halnya seperti yang tadi SF lagi F998 oke oke kedengeran kan suaranya berbeda dengan yang SF920 padahal posisinya disini maksimal reverbnya kita besarin ripple bassnya kita besarin ini mendem banget mungkin mikrofonnya kali ya tapi beneran suaranya itu berbeda dengan SF920 yang lebih cempreng dan lebih kuat powerful karena dia punya volume pengaturan mikrofon di bagian mikrofonnya oke dan ini adalah kualitas suaranya dengan menggunakan mikrofon BM800 BM yang mikrofon yang banyak dibeli oleh orang-orang karena harganya cukup murah kualitasnya cukup bagus tapi ya seperti ini kualitasnya oke dan ini adalah kualitas suaranya menurut kalian bagaimana bagus atau tidak ya reverbnya besar ini volume mikrofonnya bahkan udah maksimal tapi di headset kedengerannya seperti itu ya tidak terlalu wah seperti tadi ini jarak H2 jari 3 jari 4 jari di headset udah gak kedengeran ya tapi beda dengan SF920 jadi di headset itu kedengeran kenceng pak oke dan ini adalah kualitasnya sekarang silahkan tentukan pilihan kalian kalian mau yang F998 atau yang X50 dengan kualitas yang dimiliki oleh masing-masing kalau kalian pengen beli kalian bisa cek link di deskripsi harganya sudah tertera di sana dan silahkan tentukan pilihan kalian gue Cokir Asyandara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sayonara peace capek keringetan 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 kembali keringetan keringetan